jadi nafas ngos-ngosan itu ada indikasi yang pertama demam tinggi karena PMK ini suhu di atas 40 bahkan 41 derajat celcius yang kedua bisa asidosis adanya perubahan pakan perubahan metabolisme yang menyebabkan masalah yang ketiga bisa permasalahan di jantung biasanya masuk hari ke 6, 7, 8 dok pasca PMK sapi saya ada gejala sisa kaki depan sering menyilang berat badan menurun drastis tips menangani pengobatannya bagaimana itu materi yang hari ini akan kita bahas stay tuned ya Laskar Ngarit jangan lupa please like subscribe komen dan bantu share videonya Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya dokter Ewan Risa di channel youtube sahabat satwa tv yang akan berbagi tips dan informasi seputar Ewan Ternak Laskar Ngarit maaf beberapa hari tidak membahas tentang pertanyaan yang masuk ke kolom komentar karena batuk Laskar Ngarit jadi hari ini tetap saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Laskar Ngarit masih tetap PMK karena wabah PMK masih terus meneluas dan sekarang masuk ke tahapan vaksinasi Laskar Ngarit siap dari Bobon The Next Master Chef bertanya kalau kuku sampai lepas apakah kuku sapi masih bisa pulih siap Laskar Ngarit kondisi paling parah dari yang dialami seekor sapi yang terkena PMK selain mengalami pembengkakan jantung ngongserong nafas terengah-engah dan mati adalah lepasnya kuku lepasnya kuku merupakan kondisi terparah kedua setelah terjadi permasalahan di jantung lepasnya kuku apakah bisa pulih bisa pulih tetapi butuh waktu 90 hari paling cepat kebanyakan sapi tidak akan tahan kebanyakan pesikis dari peternak tidak akan kuat melihat sapinya rebah sapinya deprok dalam waktu 90 hari jadi bila yang terjadi adalah lepasnya teracak maka yang harus dipersiapkan adalah pengobatan simak video tentang pengobatan dan cara-caranya yang sudah saya bahas disini oke lalu rasa sabar serta alas kandang harus hangat nyaman bersih kering dan empuk alas kandang harian untuk cara membuat ramuan dan larutannya sudah kita bahas di beberapa video silahkan simak disini atau disini ya itu nanti akan kita sampaikan secara lengkap di video tersebut siap jadi begitu kata kuncinya adalah kuku yang lepas bisa pulih tetapi butuh waktu 90 hari tetapi dalam waktu 90 hari jarang ada peternak yang kuat melihat sapinya deprok laskar ngarit oke kita lanjutkan pertanyaan yang kedua dari mas huri huri bertanya pak dokter sapi saya jantan umur 3 tahun sekarang lagi kena PMK udah 5 hari udah mau makan sedikit-sedikit sekarang kaki depan pincang dan nafasnya ngos-ngosan terus gimana cara mengatasi dan merawatnya maaf masih pemula salam dari rumah siap mas huri jadi nafas ngos-ngosan itu ada indikasi yang pertama demam tinggi karena PMK ini suhu di atas 40 bahkan 41 derajat celsius yang kedua bisa asidosis adanya perubahan pakan perubahan metabolisme yang menyebabkan masalah yang ketiga bisa permasalahan di jantung biasanya masuk hari ke-6 7 8 nafas ngos-ngosan biasanya diikuti kematian jadi saran dari saya mas huri panggil dokter yang memang bisa dateng lalu akan dilakukan pemeriksaan apakah dia masih demam atau perlu diberi penurun panas atau bagaimana jadi itu wawasan atau apa ya informasi yang bisa saya bagikan bisa karena memang lagi demam-demamnya bisa karena asidosis bisa karena kondisi yang lain atau bahkan bisa ini merupakan masalah di jantung karena rata-rata yang tipe ganas dia akan membaik setelah hari ke-5 tapi 6 7 8 yang seharusnya dia sembuh malah mati sekarang hari jadi itu informasi yang bisa saya berikan monggo diolah dicermati dan ditindaklanjuti bersama dokter hewan yang ada di Lumajang mantap siap ada yang bertanya Zahro Zahro bertanya Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam apa solusinya sapi abses dan resep obat apa yang bagus terima kasih jawabannya yang namanya abses merupakan infeksi yang terjadi di bawah kulit dimana terjadi timbunan nanah timbunan darah timbunan eksudat yang ini harus dikeluarkan laskar ngarit jadi kalau yang namanya abses itu harus dilakukan sayatan setelah disayat cairannya dikeluarkan lalu sama dokter nanti akan dipasang selang selang irigasi namanya dipasang selang untuk apa untuk memastikan nanah-nanah yang masih keluar itu bisa langsung keluar dan tidak tertampung lagi di bawah kulit yang pertama yang kedua jenengan tetap harus melibatkan dokter atau mantri karena butuh injeksi antibiotik antiradang analgesik antipiretik yang sifatnya long acting agar tidak bolak-balik suntik yang ketiga jaga kebersihan kandang pastikan tetap kering yang keempat bila jenengan mau merawat luka syuram pakai cairan infus di kayak udunan gitu ya ditekan-tekan ke arah yang berlubang jadi pastikan semua nanah atau semua kotoran eksudat yang ada di dalam abses itu dia keluar dan bisa menggunakan spray limoxin atau spray gusane kelas karang-arit semoga pertanyaan dari Zahro Zahro terjawab siap pertanyaan yang selanjutnya Anipurwaningseh Pak dokter kalau mau kalau makannya sudah enak tapi puting susunya kok lecet-lecet apa ya dok obatnya tapi disusu anaknya apa dok obatnya tapi disusu anaknya oh disusu maksudnya diminum ya lecet-lecet sudah kita bahas dalam video yang jenengan tanya ini juga sudah kita bahas gunakan iodium povidon iodine bisa diencerkan dengan cairan infus bisa dilarurkan dengan alkohol tapi terlalu sakit ya bisa diseka di bagian yang lecet-lecet atau bisa langsung dicelupkan di puting yang lecet-lecet jadi povidon iodine bisa digunakan untuk mengobati lecet-lecet di air sorry di ambing atau puting yang terinfeksi PMK oke siap lalu pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan yang paling bagus dari birin aviari bertanya dok pasca PMK sapi saya ada gejala sisa kaki depan sering menyilang berat badan menurun drastis tips menangani pengembatannya bagaimana jelas itu X kaki depan X begini itu yang disebut dengan laminitis laskar ngarit oke laminitis merupakan perladangan lamina dinding kuku pada hewan ternak dapat terjadi pada sapi domba ataupun kambing laminitis sering menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit pada lamina kuku menyebabkan kepincangan perubahan struktur kuku penurunan produksi susu penurunan berat badan dan reproduksi jadi bila yang terjadi adalah dampak ikutan dari PMK adalah kaki menyilang ini mengindikasikan terjadinya laminitis yang harus dilakukan adalah memotong memotong dan merapikan lapisan lamina yang rusak membuang bisa merendam dengan formalin bisa menyemprot dengan gusanek tetapi yang paling penting adalah alas kandang harus empuk hangat nyaman dan kering laskar ngarit jadi itu bagaimana kita bisa men-treatment laminitis baik itu sebagai ikutan dari PMK maupun laminitis yang non-PMK jadi ternak yang terkena laminitis akan ditemukan luka pada bagian teracak luka umumnya sering ditemukan pada soul double soul visura maupun abses pada white line ulkus dan terjadi necrosis bila terjadi necrosis biasanya sudah cukup berat laskar ngarit laminitis dapat berjalan secara akut subakut maupun kronis laminitis akut terjadi dalam waktu yang sangat pendek jadi laminitis pada kasus PMK disebabkan oleh rasa sakit peradangan yang disebabkan oleh si virus PMK tersebut solusinya itu tadi bisa dipotong dirapikan alasnya empuk hangat nyaman kering oke dilakukan injeksi oleh dokter untuk analgesik anti-inflammasi antibiotik agar tidak terjadi kebusukan direndam formalin juga boleh disemprot gusanek juga boleh tetapi kasus laminitis ini penyembuhannya sangat lama yang kedua menyebabkan turunnya produksi susu yang ketiga turunnya berat badan karena sakit sekali lah sekarang hari kenapa sih kok sapi ini harus menyilang karena kalau dia berdiri begini dia kesakitan sehingga untuk mengantisipasi rasa sakit dia memilih untuk menyilangkan kaki depan oke siap laskarangarit semoga jawaban sederhana ini membantu menjawab pertanyaan laskarangarit semua lemah telah gusti lasing bales jangan lupa bantu channel sahabat satwa tv dengan like subscribe komen dan bantu share video kami sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laskarangarit berhasil tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati